Hewan Okapi, endemik dari Afrika Hewan ini mirip zebra, tapi malah berkerabat dekat dengan jerapa Spesies yang memiliki nama ilmiah Okapia Johnstony ini berasal dari hutan hujan Ituri di Republik Demokratik Ungu Hutan itu menjadi satu-satunya tempat di mana dia bisa ditemukan di alam liar Okapi sendiri lebih senang menyendiri, dan tidak suka dilihat spesies lain yang menjadikan mereka hewan yang penuh dengan misteri Hingga seorang pengembara bernama Henry Stanley menemukannya di pada tahun 1890, lalu keberadaan tentang hewan ini mulai berkembang Okapi memiliki kebiasaan tidur yang tidak biasa, hanya tidur 5 menit per hari Terdiri dari 10 fase tidur gelombang lambat yang di setiap fasenya tidak lebih dari 30 detik Namun Okapi suka tidur sebentar dan menghabiskan waktunya hingga 6 jam per malam di tempat istilahatnya Memiliki belang-belang seperti zebra di kakinya Ternyata belang-belang ini berfungsi penting bagi kelangsungan hidup mereka di alam liar Belang-belang di tubuhnya itu dapat membantu Okapi mudah agar bisa mengikuti induknya di hutan lebat Selain itu, coraknya juga berfungsi sebagai kamuflase untuk menghindari predator seperti macan tutul Okapi memiliki lidah yang sangat panjang, hingga bisa mencapai mata dan telinganya Lidah Okapi bisa tumbuh sekitar 14-18 inci atau mencapai 45 cm Lidahnya yang panjang ini dapat menggulung dan membantu Okapi menjangkau dedaunan di wilayah hutan hujan Tubuh Okapi dianugerahi kelenjar yang beraroma bau pada setiap jari kakinya Kelenjar ini akan membantu Okapi berjalan menerusuri hutan untuk menandai daerah kekuasaan mereka Hewan yang penuh dengan keunikan dan misteri bersamanya Keberadaan Okapi di alam liar sungguh menambah keanekaragaman semesta Terima kasih telah menonton!